Al-Quran. Coba kita lihat, di dalam Al-Quran disebutkan ada ayat yang sangat luar biasa, kita tadaburi. Surat An-Nur ayat 35, tentang cahaya di atas cahaya. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Dalam ayat 35, Allah Ta'ala berfirman begini, Allah itu adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ini perumpamaan cahaya Allah, yaitu Al-Quran, seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Pohon yang diberkahi itu, yaitu pohon zaitun, yang disebutkan oleh Al-Quran ini, itu tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Tetapi dia berada di tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena pohon zaitun yang tumbuh di tengah, tidak di sebelah bagian timur, sebelah bagian barat, itu cahaya mataharinya dia dapat sempurna, dari pagi sampai sore. Sehingga apa? Minyak zaitun yang dihasilkan itu paling baik. Buah zaitun yang dihasilkan itu paling baik. Kemudian hasilnya itu paling baik. Maka disitulah, dibaratkan oleh Allah SWT, Cahaya Al-Quran itu seperti cahaya lampu tabung itu, yang bagaikan bintang yang berkilauan, dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun, yang minyaknya saja itu hampir-hampir menerang, yakadu zaituha yudhi'u, walau lam tam sasunar. Walaupun tidak disentuh hati. Ini perumpamaan cahaya iman dalam hati setiap muslim. Orang Islam, dia sudah punya modal. Punya modal, dikasih cahaya oleh Allah SWT. Dia sudah ada pelitaknya. Nah, modal itu yang ada pada diri setiap kita ini, dia akan semakin baik kualitasnya, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran saja, dia sudah bagus, sudah bercahaya. Tapi akan lebih nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis, itu kalau cahaya iman kita ini yang ada dalam hati itu, ditambah, dikuatkan, dibesarkan dengan cahaya pengamalan Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu seperti yang disimpulkan oleh para ulama. Nah, dari mana kita mengambil cahaya itu? Dari rumah-rumah Allah. Makanya, aktivitas yang paling baik di dalam masjid, selain sholat itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu cahaya, dan masjid itu adalah tempat Allah mengisi cahaya, tempat kita mengisi cahaya Al-Quran itu di mana? Di masjid. Fi buyutin. Cahaya Allah itu diletakkan di mana? Di rumah-rumah yang diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Dan orang-orang yang mengisi waktunya di masjid itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 37, Rijalun Latul Hihim Tijaratun. Yaitu, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah melaksanakan sholat, menunaikan, zakat, dan mereka hanya takut kepada hari kiamat ketika hati dan penglihatan itu menjadi guncang. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, itulah kualitas umat yang bercahaya. Dan setelah itu Allah mengingatkan, memperingatkan kita, mewanti-wanti kita. Hati-hati, jangan kalian seperti orang kafir, yang hidupnya tanpa cahaya. Hidupnya tanpa cahaya. Kalau membuat listrik, bisa, gampang. Membuat lampu, semua orang bisa. Tapi orang mendapatkan cahaya, iman dan cahaya Al-Quran, tidak mudah. Tidak semua orang bisa. Maka Al-Quran mengatakan, lihatlah perumpamaan bagaimana orang kafir itu hidup tanpa hidayah Al-Quran. Ini dalam ayat 39. Apa kata Allah? Kalau hidup kita tanpa petunjuk Al-Quran, tanpa cahaya Al-Quran, maka jadinya seperti ini. Orang-orang kafir itu, kata Allah, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tapi ketika air itu didatangi, tidak ada apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya, fawaffahu hisabah, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal dengan sempurna, wallahu sari'ul hisab. Orang kafir itu diumpamakan apa? Seperti gelap gulita di dalam lautan yang dalam. Fawaffahu zulumatin fi bahrin lejiyin. Udah gelap malam di lautan yang dalam. Lautan paling dalam itu kan tambah gelap, Pak. Tambah gelap. Gak bisa manusia bisa hidup di situ. Binatang saja, hewan air, itu tidak semua bisa hidup di dasar lautan. Itu hanya yang tertentu saja. Kalau ikan-ikan yang kita makan itu, dia hidupnya di atas. Dia gak bisa ke bawah. Karena itu apa? Lebih dingin, lebih kehidupannya itu lebih gelap. yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan yang gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia keluarkan tangannya, hampir-hampir dia tidak bisa melihatnya. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نَهُ نَارًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ Siapa orang yang tidak diberikan cahaya bertunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan sedikitpun memiliki cahaya itu. Nah ini peringatan bagi kita. Saudara-saudara, jamaah yang dirahmati Allah SWT, agar kita ini sebagai umat muslim, kita sudah diberikan Al-Quran. Tapi banyak di antara kita yang menyianyikan cahaya Al-Quran itu. Banyak di antara orang Islam ini yang membiarkan Al-Quran itu jadi barang yang disiasiakan. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Sampai Rasulullah mengadu kepada Allah, Ya Allah, kaumku ini, yaitu orang-orang musrik, menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang disiasiakan. Padahal ini barang istimewa, ini barang yang mulia. Jangan sampai kita seperti orang musrik. Al-Quran itu ingin memperbaiki kehidupan mereka, tapi mereka tinggalkan. Dia nggak mau ambil cahaya Al-Quran. Dia maunya berkiblat kepada hawa nafsunya, berkiblat kepada syahwatnya, yang mengabdi kepada hawa nafsunya. Padahal Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan dia, tapi dia nggak mau ambil itu cahaya. Hati-hati, jangan seperti ini. Maka orang yang seperti orang-orang musrik, orang-orang kafir itu, tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah, dan hidupnya akan selalu diliputi kegelisahan. Mungkin mereka materinya banyak, hartanya banyak, perdagangannya banyak. Orang-orang kafir, musrikin, kuresh, itu nggak miskin, Pak. Kaya-kaya. Mereka punya li'ilafi kuresh. Mereka punya kontrak dagang multinasional. Ketika mereka berdagang ke Sam dan ke Yaman, itu mereka sudah punya ikatan kontrak perdagangan multinasional dengan kerajaan-kerajaan besar dunia pada saat itu. Mereka ini orang tinggal di dalam gurun. Mekah itu nggak ada pohon, tandus, tapi mereka bisa hidup kaya. Kenapa? Karena mereka punya keahlian berdagang, punya keahlian ekspor-impor, dan itu dimudahkan oleh Allah SWT, pergi musim panas, musim dingin, dan berhasil mengikat kontrak dagang dalam jumlah yang besar dengan kerajaan Persia, Romawi, Mesir, dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu mudah sekali untuk bertemu dan masuk langsung bertemu dengan petinggi-petinggi kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, ini secara materi, orang kuresh itu, bangsa orang musrik itu kaya. Berlimpah kekayaannya, Pak, meskipun tanahnya tandus. Kebalikan dengan kita. Kita negerinya subur, tapi banyak yang miskin. Itulah musrikin itu dulu kaya, Pak. Walaupun tanahnya tandus. Kira-kira sekarang seperti Eropa, kekayaan alamnya nggak ada di Eropa. Jepang kekayaannya apa? Nggak ada, kan? Tapi dia mampu untuk membuat perdagangan dunia ini bergerak. Ekonomi dunia ini bergerak. Kenapa? Punya skill, punya kemampuan, punya manajemen yang baik. Sehingga apa? Mereka dicatat dalam Al-Quran, li'ilafi quraisin ilafi mrihlatas sitai wassaif. Tetapi ada satu yang kurang, yang tidak mereka miliki. Yaitu hidup mereka gersang, jauh dari petunjuk Allah. Kenapa? Karena memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah Muhammad SAW, wassalam. Maka Allah perintahkan solusi supaya kalian bahagia. Kamu sudah materinya banyak di dunia, tapi kalau mau senang di akhirat, mau nggak? Bagaimana cara senang di akhirat? Ikuti Muhammad. Fal ya'budu rabbahadal bayt, alladhi at'amahum minju' wa'amanahum minkhaw. Nah baru di situ dapat apa? Atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Sekarang persoalan problematika manusia modern ini, materinya banyak. Uangnya banyak. Tapi hatinya gersang. Hatinya miskin. Hatinya tidak bahagia. Kenapa? Jauh dari Allah, jauh dari pencipta, alam semesta ini, dan jauh dari syariat agama, Allah subhanahu wa ta'ala. Haaaz. Haaaz. Terima kasih.